Aktris senior Mika Wijaya meninggal dunia, Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022, malam. Mika Wijaya mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di usia 82 tahun. Ia menderita diabetes hingga akhirnya ada kanker di dalam tubuhnya. Berikut profil singkat aktris senior Mika Wijaya. Mika Wijaya lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939 di Bandung, Jawa Barat. Mika mulai mengawali karirnya dengan membintangi film berjudul, Gagal, pada tahun 1955 di usianya yang masih muda. Nama Mika Wijaya akhirnya mulai dikenal publik. Mulai tahun 2000-an, Mika berfokus membintangi berbagai sinetron, mulai dari Kemilo Cinta Kamila, yang berlanjut dari tahun 2010 hingga 2011. Perannya di film Gadis Kerudung Putih mengantarkan Mika Wijaya meraih penghargaan pemeran utama wanita terbaik dalam festival film Indonesia, FFI, tahun 1967. Pada tahun 1975 dia kembali mendapatkan piala citra untuk pemeran pendukung wanita terbaik melalui film Ranjang Pengantin. Tahun 1981, dia meraih piala citra untuk pemeran utama wanita terbaik lewat film Kembang Semusim. Mika Wijaya juga meraih penghargaan Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung tahun 2011 dan Indonesian Movie Actors Aware tahun 2015. Mika Wijaya tercatat telah membintangi 78 judul film dan 30 sinetron. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.